Hei Bujong, jadi akhir-akhir ini kan Spiral lebih sudah riset tuh, dan gue agak lumayan bosen sih sama tim yang gue pake di Spiral dari dulu tuh, cuman itu-itu doang gitu, biasanya kalau gak pake tim nasional gitu ya, kayak tim nasionalnya Yanto, Tatang, atau enggak Raiden Nasional gitu. Atau enggak, selain nasional ya, tim freeze-nya Naya yang gue gitu, karena ya, dua tim itu udah gue build secara enak gitu ya, dan udah gak perlu-perlu banget buat nge-upgrade artifact dan senjata gue gitu, udah cukup lah. Nah, gue kebetulan nih, dari dulu sampe sekarang masih belum pernah nyoba timnya tim Dendro gitu, yaitu Agravite dan Hyperbloom. Ya, kalau Hyperbloom sih udah pernah sih, cuman yang belum pernah gue coba build itu tim Agravite ini coy, apakah lebih enak dari Hyperbloom gitu, atau ya biasa-biasa baik gitu. Nah, karena tim Agravite itu build-nya itu agak tricky ya, karena selain lu harus gedein IM juga ya, lu juga harus gedein damage personal DPS lu juga, boy. Beda sama Hyperbloom yang damage-nya udah sakit, walaupun damage personal DPS lu itu ampas, boy. Nah, biasanya kan karakter yang dipake buat main Agravite itu kan, ya, biasanya kalau gak Tante Yae Miko, ya, mbak keking gitu. Atau gak ya, siapa lagi, cuy, kalau bukan Yang Mulia Maharaja Lord Titisan Maung Seno Marseno ini, boy. Nah, karena di akun gue ini tuh gak ada Tante Yae yang mantep-mantep gitu ya, jadi ya, disini gue pake beliau ini aja lah, boy. Toh juga, daripada Tuan Muda ini tuh nganggur di akun gue ya, jadi gue pake beliau ini, boy, buat pembanding lah. Enak mana sih si Tuan Muda ini main di Agravite atau di Hyperbloom gitu ya, dan gue belum pernah build dia buat main di Agravite gitu ya, dan gak pernah gue mainin juga kayaknya. Jadi, ya, gue farmingin dia tuh, Thundering Fury, dan ya, mungkin sekarang udah kehitung 2 mingguan lah ya, dan lu liat sendiri tuh hasilnya. Menyesal gue farmingin dia, Thundering Fury, dan karena artifact Thundering Fury gue ini busuk-busuk semua ya, jadi gue pake 2 piece-nya doang nih, yang mantep gitu ya. Dan 2 piece lagi tuh, 2 piece Marry to Sea Hunter, biar damage karma attack-nya itu mantep, boy. Karena kan ultinya Seno Marseno ini tuh, kehitungnya normal attack gitu, atau basic attack gitu. Dan senjatanya, gue pake signature-nya nih, yaitu pentung ini, boy. Dan stat akhirnya, bisa lu liat sendiri dah. Pah, ini stat udah dewa banget di ini, boy. Dan buat timnya, disini gue pake beliau nih ya. Beliau, Nahida, Kuki, buat heal, dan battery saya nungguan lah. Ya, Kuki ini bisa lu ganti sama Faisal ya. Cuman, kalo gue pake Faisal, nanti gak ada yang nge-heal, boy. Dan, ya, Faisal gue belum ke-build, boy. Hehehe. Dan yang terakhir, Jilong nih. Ehm, sebenernya, Jilong gak perlu-perlu amat sih di tim ini. Bisa lu ganti sama Yao-Yao gitu, buat nge-heal. Sama Tindra and Neighbor juga kan, buat beliau. Atau gak ya, lu bisa ganti aja dia sama Kazuha gitu. Lumayan tuh bisa nge-buff tuan muda lu gitu ya. Tapi ya, daripada baginda tuan muda ini tuh mental-mental gitu ya. Dan mokat gitu ya. Jadi, yaudah deh, gue pake beliau aja gitu. Dan seperti yang lu liat disini ya, gue nyoba di Spiral Patch 4.4 ini ya. Yang baru ini, boy. Dan pastinya ya, di floor 12 ya. Karena ya, ya dimana lagi, boy. Orang gak ada endgame konten baru gitu kan. Ayolah, huya first. Kapan update-nya? Jangan kikir-kikir amat lah. Oke, back to topic. Jadi kayaknya sih, timah grafit ini enak dipake di bagian pertama ya. Soalnya, gue pake Saino, boy. Dan kalo gue pake di second half itu, kayaknya bakal susah deh. Karena ya, lu tau sendiri kan di second half itu, lawannya tuh cacing-cacing besar Alaska, boy. Yang ngumpet-ngumpet mulus. Jadi ya, di first half aja, boy. Dan ya, disini gue rotasi kayak biasa ya. Dan buat hasilnya sih... Ehm... 2 menit sendiri tuh. Tapi ya, mungkin karena gue gak pake Thundering Fury kali ya. Dan sebenernya statnya itu gak jelek-jelek banget lu, Mara Joko. Lu liat sendiri tuh stat crit-nya. Gak kurang dewa gimana, boy. Senjata udah signature, stat juga udah dewa. Tapi ya, damage-nya sih... Wah, yaudah lah. Mungkin karena gue juga kagak pake RT yang mendukung kali ya. Jadinya gak berdamage, boy. Ya, mungkin kalo gue pake Tante Yae udah beda lagi kayaknya ya. Soalnya karakter yang main Agrafit itu... Yang lebih bagus dari saya-nya itu ya... Tante Yae, boy. Dan karena gue kagak punya Tante-Tante ini. Jadi, gue pinjem akun temen gue tuh. Yang punya Yae sama Naida juga gitu. Dan ya, akunnya juga gak pernah dimainin juga gitu ya. Jadi, gue pinjem lah akun temen gue. Dan nyoba pake Tante Yae-nya nih. Dan pas gue liat build-nya... Senjatanya sih oke-oke aja ya. Pake Lost Prayer. Premium banget nih. Dan buat artefaknya nih ya... Eee... Kok pake M belum? Gak jadi deh. Nah, sekarang Hyper Bloom nih. Nah, buat build-nya... Lu juga udah pasti tau lah ya. Build-nya itu ya... Full I-M semua gitu. Gak perlu perkrit-kritan duniawi gitu ya. Dan buat timnya nih... Sama sih yang kayak tadi buat pembanding ya. Cuman disini gue pake Double Hydro cuy. Yaitu Shingyu dan Kokomi. Biar ada healnya. Dan buat hasilnya... Sama aja cuy. Gak enak main agravite sama Hyper Bloom di First Half yang pertama ini, boy. Mungkin karena gue pake Saeno kali ya. Jadi kalau lu mau main agravite atau Hyper Bloom, pake Saeno ya khususnya ya. Buat abis sekarang sih... Gak gue rekomendasiin ya. Ya... Kalau lu mau tau alasannya sih... Lu bisa liat video gue yang pas Tuan Muda Satu ini, boy. Hehehe... Marketing lagi nih. Nah, karena pake Saeno itu gak guna ya. Gue cobalah pake tim Hyper Bloom yang lainnya gitu. Yang biasa gue pake juga gitu. Yaitu timnya Kuki, boy. Kuki, Hyper Bloom. Terus buat Hydro-nya gue pake Yanto sama Mami Yellen, boy. Biar ada damage tambahannya lah. Dan Naida buat Dendro-nya. Dan lu liat hasilnya. Tuh, langsung berasa tuh bedanya. Yang tadinya 2 menitan. Sekarang bisa semenit lebih dikit tuh. Nah, sekarang balik lagi ke pembahasan awal. Yaitu lebih enak mana sih tim agravite atau Hyper Bloom gitu. Nah, menurut gue ada beberapa hal sih yang mungkin lu bisa pertimbangin lah sebelum lu nge-build di antara kedua tim ini gitu. Antara lu mau nge-build agravite atau Hyper Bloom gitu. Daripada lu rugi gitu ya kan. Nah, yang pertama tim agravite itu lebih high cost daripada Hyper Bloom, coy. Seperti yang gue jelasin tadi ya. Kalau lu ingin build tim agravite, jangan setengah-setengah kayak gue tadi, coy. Ya mungkin sebagian besar karena gue pake DPS-nya itu ya tuan muda ini kali ya. Jadi, mungkin kalau lu pakenya Tante Yai gitu ya. Udah beda kayaknya. Cuman ya, kasusnya kayak tadi. Kalau lu nggak bener-bener build yang bener gitu ya. Damagenya juga nggak begitu kerasa, boy. Beda sama Hyper Bloom yang damagenya itu cuma scaling sama level sama EM doang gitu. Ya, sebenernya agravite juga gitu sih, coy. Agravite juga scaling EM juga. Cuman, bedanya scalingnya itu juga sama reaction bonus yang dihasilin sama artefak gitu. Dan damage bonus penggunanya, boy. Jadi ya, jatuhnya lu harus build crit juga. Biar nggak kentang-kentang banget, boy. Dan jangan lupa, kalau agravite itu juga punya ICD, boy. Yang dimana lu nggak bisa apply reaction terus-terusan, boy. Beda sama Hyper Bloom yang emang nggak punya ICD gitu. Selama ada biji yang tergeletak, ya lu bisa trigger Hyper Bloom-nya, boy. Dan yang terpenting, build-nya juga lebih murah dari agravite gitu. Lu tinggal build EM semua, substat merem, dan pake tubis-tubis juga masih bisa gitu, boy. Jadi ya, sebenernya agravite juga itu sih lebih ke high cost aja gitu. Buat build-nya. Nah, yang kedua nih, yaitu Hyper Bloom lebih fleksibel daripada agravite coy. Nah, ini yang jadi kekurangan agravite juga gitu. Karena, karena Hyper Bloom itu lu bisa pake karakter elektro yang bisa konsisten trigger elektro ke musuh, boy. Misal, kayak Mami Raiden tuh, yang bisa apply elektro terus-menerus tuh, meskipun off-field gitu. Terus, siapa lagi? Cookie dah. Cookie Shinobu yang mirip lah kayak Mami Raiden gitu, yang bisa apply elektro off-field area juga gitu ya kan. Off-field juga lagi. Apalagi dia juga nge-heal kan. Terus, buat hydronya, lu bisa pake ya tipikal hydro enabler yang bisa off-field gitu. Maupun yang on-field juga bisa, boy. Nah, misal nih, gua pake tim Hyper Bloom di timnya Yanto gua gitu. Timnya ada Yanto, Nahida, Cookie, sama Yealan. Nah, disini Yealan bisa lu ganti Sinki sih kalau lu gak punya Yealan gitu ya. Nah, disini Yanto gua emang jadi kagak ada damage, boy. Kayak gua pake Yanto di tim nasional gitu, yang emang damage-nya itu lebih sakit. Ada buff Bennett gitu, dan bisa vaporize juga kan. Nah, cuman, disini tujuan gua bukan buat bikin Yanto gua itu ber-damage ya. Tapi buat hydro enabler barengan sama Yealan, coy. Buat nge-trigger biji Bloom, boy. Biar konsisten gitu, biji Bloom-nya. Dan karena gua pake Yanto, otomatis damage hydro gua gak setentang kalau gua pake Sinkiu atau Barbara, boy. Apalagi sama Yealan, ya kan? Terus, Yanto gua juga bisa diganti tuh. Sama DPS kayak Tatang, Furina juga bisa, dan yang lainnya, loh. Beda sama Agravet yang timnya lumayan terbatas sih sebenernya, ya? Iya gak sih? Ya tuh ya, lu cuman bisa pake Tante Yae, Keki, Faisal, Tuan Muda Gua ini, boy. Ya, setidaknya itu sih yang gua tau gitu. Buat DPS-nya ya. Nah, kalau lu tau ada karakter yang bisa main Agravet selain ketiga karakter itu, ya bacotin aja gua di komen, coy. Ya, setidaknya buat sekarang lah, gua gak tau ya ke depannya bakal ada karakter elektro yang bagus gitu buat main di Agravet gitu. Atau enggak gitu ya. Soalnya ya, gua juga emang gak pernah main Agravet gitu ya. Seringnya gua pakenya Hyperbuma. Nah, yang terakhir nih, Agravet itu butuh banget yang namanya Artifak Thundering Fury. Atau ya bisa dibilang, kalau lu main Agravet, ya lu ketergantungan banget sama Tandering Fury gitu. Nah, seperti yang lu tau ya, kalau lu main di Agravet itu ya, setidaknya ya lu pake RT ini sih, boy. Soalnya ya kayak gua tadi, mau main Agravet tapi gak pake Tandering Fury. Dan ya, lu juga tau lah hasilnya kayak gimana ya kan. Gak ada damage, cuy. Meskipun stat lu keren gitu ya, kayak gua tadi. Tapi kalau lu pakenya itu tupis-tupis ya, kurang gitu damage-nya. Jadi ya, Agravet tuh jatuhnya kayak tipikal partian biasa, boy. Kayak tim nasional atau freeze gitu. Nah, jadi ya, balik lagi ke pembahasan awal tadi. Lebih enak mana nih, Agravet atau Hyperbuma? Dan, ya jelas lah ya, kalau ngomongin Hyperbuma sama Agravet itu ya, jelas Hyperbuma lebih enak, boy. Cuman ya, itu cuman pendapat gua aja sih. Karena ya, tim Agravet gua juga belum ke build juga gitu. Apalagi tadi, saya no gua cuman setengah-setengah kan build-nya. Makanya debaknya kurang gitu. Nah, tapi itu cuman pendapat gua aja sih. Gua juga belum pernah nyoba pake Tante Yae Agravet juga gitu ya. Jadi ya, tapi kalau lu ada pendapat lain, ya bacotin aja lah gua di komen, boy. Jadi ya, kesimpulannya, kalau lu pingin gameplay yang simple dan berdamage pastinya ya, main biji-bijian ini aja, boy. Meskipun biji-biji ini kecil ya, tapi masih kecilan biji lu sih.